Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dokter Sarwo di channel dokter Sarwo oke hari ini kita akan membahas satu masalah juga yang sering terjadi di sekitar kita yaitu tentang vertigo seringkali pasien bertanya dok apakah vertigo itu berbahaya apakah vertigo berbahaya ya sebelumnya kita bahas dulu apa itu vertigo ya vertigo itu itu sensasi berputar gampangnya muter geling orang Jawa ini rasanya kelueng-kelueng gitu ya ini sebenarnya ada suatu gejala saja ya jadi simptom saja dari suatu penyakit bukan inti dari penyakitnya dan vertigo ini adalah suatu kesalahan nanti persepsi antara otak dan organ keseimbangan jadi intinya misalnya pasien ini diam tapi dia merasa seperti bergerak berputar atau yang dilihat runtuh gitu loh anu dok muter dok mesti dia ini ya apa eh nggak nyaman buka mata masih nggak nyaman berubah posisi nggak nyaman ya seperti itu udah juga disertai kejala-kejala seperti mual muntah ya eh gangguan keseimbangan mau berdiri susah gitu ngeliling gitu ya muntahnya berlebihan itu paling sering kejala yang menyertainya kemudian ada kejala yang bisa muncul dan ini yang bisa menyebabkan bahaya mas apa saja misalnya ya pusing berputar dengan disertai kepala yang sakit ya nyekotnya dan muter udah nyekot dan muter nyekot mula ya kemudian susah bicara atau pelu ya atau kemudian juga lemah sebelah badan gitu ya kemudian misalnya nafas sesak gitu itu harus hati-hati ya karena vertigo ini tadi yang disebutkan di awal adalah gejala suatu penyakit bukan penyakit utamanya ya vertigo ini bisa disebabkan apa disebabkan dari telinga ya kemudian juga-juga dari sebab yang lain misalnya stroke hipertensi kemudian apa namanya migrain kemudian juga ada sebab yang sering juga dan sering terlewatkan oleh para dokter yaitu depresi sebab-sebab psikis ya depresi kemudian kecemasan kemudian juga stress dan yang menyebab-nyebab psikis ini ternyata yang lebih banyak dan sifatnya malah lebih kronis gitu nah dengan orian singkat tadi menjawab pertanyaan dok apakah vertigo berbahaya jawabannya tergantung kondisi ya tergantung penyebab utamanya rata-rata sebenarnya rata-rata vertigo ini tidak berbahaya rata-rata ya cuma nggak nyaman aja gitu ya kalau kamu mengalami vertigo seperti ini apa yang kamu harus lakukan gitu ya kalau misalnya ringan-ringan saja kamu istirahat sebentar kemudian hilang nggak apa-apa tapi kalau kemudian muntahnya berlebihan bergerak dikit udah nggak karuan gitu ya melek sedikit sudah nggak karuan langsung muntah suara dan sebagainya atau mungkin ada gejala tambahan misalnya lemah anggota badan bicara jadi susah gitu atau pandangan terus kabur gitu lebih baik segera ke rumah sakit terdekat biar diperiksa sama dokter gitu ya kadang-kadang kita vertigo ada pasien vertigo gitu kita lihat gitu ya ada ternyata ini adalah stroke kan gitu jadi vertigo adalah suatu gejala dari penyakit yang lain jadi lebih baik kontrolkan ke dokter yang terdekat begitu semoga bisa menjawab pertanyaan dan penasaran para subscriber warga negara kesatuan Republik Indonesia sekalian semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia seperti biasa jika informasi yang kami berikan ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe kemudian hidupkan notifnya kemudian jangan lupa untuk share ke keluargamu yang kamu sayangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh